Musium Sendirupa Keramik Wah ternyata musium wayang, musium sendirupa keramik itu deket banget loh Iya bener banget Han Nah pasti sobat 7 semua pada mau tau kan apa isi dari musium sendirupa dan keramik Abis kita beli tiket kita langsung aja ya Han Ayo let's go Let's go Kenapa nih Kayaknya kita bisa tanya sobat bapak bapaknya Iya yang ini ya bapak bapaknya Halo selamat siang bapak Selamat siang Saya Tata Saya Ahmad Saya Hana Selamat datang di musium sendirupa dan keramik Terima kasih bapak Nah pak kebetulan kami berdua baru saja habis dari musium wayang nih pak Iya Nah terus katanya musium sendirupa dan keramik ini gak kalah keren bener gak pak? Bener sekali musium sendirupa dan keramik salah satu musium yang paling banyak koleksinya Oh manap Kita punya koleksi lukisan paling lengkap dengan hasil karya para seniman terkenal Indonesia Wow pengen banget pak Jadi saya bener-bener mau pingin ajak teman-teman sekalian untuk melihat koleksi kita yang ada di dalam ya Wah boleh banget pak Oke Yuk kita tingkit aja Oke Baik sekarang kita berada di ruang Jakarta Di ruang ini kita punya beberapa karya masterpiece ya Para pelukis atau maestro terkenal Indonesia Baik di depan kita ini kita punya lukisan Avandi Ini salah satu master pesta Avandi Lukisan yang menggambarkan tentang pot dari Avandi sendiri Oh iya Jadi Avandi sebenarnya melukis dengan teknik melukis menggunakan sapuan jari tangan Jadi cat minyaknya itu langsung dari tubenya langsung ke kanvas Dengan secara spontentas melukis menggunakan sapuan jari tangan dengan teknik melukis ekspresionisme ekspresif Jadi ini sebenarnya menggambarkan pot dari Avandi sendiri Next kita juga punya salah satu lukisan ini hasil karya daripada salah satu pelukis terkenal Indonesia yaitu Emira Sundasa Dimana beliau adalah pelukis wanita pertama lahir tahun seribulah persekian Dan beliau adalah merupakan anak daripada Sultan Gidore Yang bisa kita lihat di depan kita ini ya Mbak Ini salah satu lukisan yang menggambarkan suatu perkawinan sakral ya Suatu peristiwa seremonial yang sangat sakral yaitu perkawinan sepasang pengantin dayak Oke denger-dengar nih Pak Disini ada salah satu lukisan yang matanya bisa ngikutin gerakan kita Benar sekali Yang mana tuh Pak Ya disini bisa kita lihat Ini lukisan ya Oh ini Ini lukisan karya Shubanrio Jadi lukisannya sangat unik sekali Karena memang lukisan ini kalau kita pandang dari berbagai sisi itu matanya bisa mengganti kita Serius Pak? Coba saya coba ya Pak ya Benar bisa dicoba silahkan Coba saya dari sini ya Pak Coba saya coba Benar ngetuk Benar ternyata Matanya kesana Iya Tapi matanya kesini juga Iya Pak Ibu Keren banget ini Keren banget ini Ini pasti ada tekniknya ya Pak Iya ini bisa dibilang sebagai suatu teknik ulisi optik ya Dimana kalau kita bandingkan ini sama seperti dengan lukisannya Mona Lisa ya Kalau dilihat dari sorot matanya ini bisa kemana-mana Dan memang corok-corok warna ini menggambarkan kondisi ya Keadaan di masa jaman Jepang ya Itu dengan corok-corok warna yang kelam Oke 1942 Ini berarti cara perawatannya itu bagaimana ya Pak? Kita punya perawatan berkalai, perawatan yang ringan itu biasanya kita setiap hari membersihkan lukisannya dengan alat-alat yang direkomendasikan Juga kita punya kegiatan konservasi yang untuk lukisan-lukisan yang memang dalam hal ini lukisan yang sudah butuh untuk dikonservasi Oke Keren-keren Boleh ada tempat selanjutnya lagi nggak Pak? Iya pasti kita masih banyak punya koleksi koleksi yang lain Baik Pak, kita sekarang menuju ke ruang sketsa yang ngantung Oke Baik Ada apa nih Pak di sini nih Pak? Oke baik di ruang ini kita punya beberapa karya sketsa yang ngantung Ini sketsa yang berhubungan dengan salah satu peristiwa sejarah penting yaitu perundingan pendatangan linggar jati Jadi sebenarnya sketsa ini dibuat secara on the spot karena pada saat berlangsungnya peristiwa pendatangan linggar jati Ada dua hal penting terkait dengan sketsa ini yang pertama tentang perundingan pendatangan linggar jatinya Yang kedua adalah toko-toko yang terlibat dalam perundingan linggar jati Bisa kita lihat di sini salah satu adalah toko Agus Salim ya Itu adalah salah satu anggota yang terlibat dalam pendatangan linggar jati Ada juga beberapa toko lainnya seperti Menteri Penerangan Muda Anis Baswedan Mantan ya kakeknya ya kakeknya Gubernur Anis Baswedan yaitu Menteri Muda Penerangan Baswedan Ada juga yang mengwakil dari Sumatera Barat ya Adanan Kapogani ya Dan salah satu yang paling penting bisa kita lihat bagian undung sana itu adalah salah satu sketsa yang berhubungan dengan salah satu patung ya Patung ikonik kota Jakarta Oh patung selamat datang ya Bukan patung pemobasan irian Oh pemobasan irian Yang ada di lapangan banten Jadi ceritanya gini Mbak sebelum dibuat patung itu dulu kan Papua itu kan masih jajahan dalam jajahan Belanda ya kolonial Belanda Setelah sketsenya jadi bisa kita lihat di sini di bagian sini ada tanda tangan ACC dari Bung Karno Oh iya Itu tanda tangannya kayak gitu Pak Iya ini ACC di ACC sama Bung Karno 5 Agustus ya Pak ya berarti 5 Agustus 1961 Wah keren banget ya Berarti ini emang murni ya dari karya-karya dari Henggantung Dan satu hal memang yang gantung ini adalah mantan gubernur DKI Jakarta tahun 1964-1965 dan beliau juga pernah merancang beberapa patung ikonik di kota Jakarta Salah satunya adalah patung selamat datang yang ada di Bunda Nahi yang dikerjakan oleh Istri Sunafso dan patung pemobasan irian yang ada di lapangan bantenk Oh menarik sekali ya Sobat 7 Ayo kita lanjut lagi ya Pak ya Baik ya Oke sebelah sini selain sketsenya juga ada lukisannya yang gantung ya Ini salah satu adalah lukisan yang menggambarkan apa namanya profil masyarakat meninggak di bawah Yang bisa kita lihat ini adalah lukisan penjual ikan Nah kalau di dalam lukisan ini menggambarkan mimik wajah ya seorang penjual ikan dengan wajah CJ Dengan ikannya ya Pedagang yang tidak laku dengan latar belakang pasar yang memang lagi sepi Wah Pak ada yang menarik nih Pak di sini Ini CJable ini maksudnya apa nih Pak? Baik ini CJ ini merupakan salah satu aplikasi ya yang bisa di download di Playstore Dan memang CJ ini memang bisa di download sama siapa saja terutama untuk di handphone android ya Oh iya Dan aplikasi CJ sebenarnya memudahkan pengunjung untuk mengetahui lebih banyak tentang sejarah dibalik lukisan ini Wah anak punya enggak? Punya dong nih Oh iya Coba aku scan apa berarti gambarnya ya? Baik silahkan Oh coba ya Oh ada cerita Ada ceritanya Keren Sedang mengintai di jalan masuk ke Jogja di sekitar Prambanan Dalam suasana senjata dan jika kembara Keren banget Wah udah lama ya Pak programnya Jadi baru ini aplikasinya Jadi sebenarnya ini kan lukisannya kan merupakan salah satu lukisan yang memang masuk dalam benda cagar budaya nasional Oke keren banget Keren banget tuh teman-teman semuanya yang mau masuk ke Museum Seni Rupa dan Keramik Keramik itu bisa download dulu ya Namanya aplikasi apa anak? Ya aplikasi CJ Terus nanti kalian datang ke sini Scan Langsung dikasih tau story tellingnya Iya Oke Pak kita lanjut lagi ya Pak Kita boleh lanjut lagi kurang duduknya Sekarang kita berada di ruang Terakota Majapahit atau Tembikar Majapahit Tembikar Majapahit ini dari abad 13 sampai dengan abad 15 Oh lama banget Sangat tua sekali Sangat lama sekali Iya Nah di depan kita ini ada celengan Oh ini celengan Celengan rindu bukan rindu Iya Nah ini celengan Celengan ini sebenarnya kan banyak ya Waktu kecil kita pernah punya celengan Celengan ayam Pak saya punya Celengan ayam ada celengan kodo Benar Tapi sebenarnya ada sesuatu yang menjangkau tentang celengan ini Apaan itu Pak Ya sebenarnya celengan itu kan berasal dari kata celeng 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 itu Babi Babi Pertanyaannya kenapa yang pilih harus sewa celeng Karena apa nih Pak Mungkin gagara Apa kira-kira Karena bolongannya dua Hidungnya Tambah semuanya juga dua Bolongan kamu juga dua Bahkan kuda Nil punya bolongannya dua Lebih besar ya Karena gagara babi Kan dia rakus makannya banyak Jadi harapkan nanti pas kita masukin koin jadi banyak juga isinya Ya Ya Benar sekali Ya Ya Nanti dikasih hadiah Ya Ya Jadi kenapa harus babi atau celeng Babi itu yang pertama isipannya rakus Oke Jadi kalau babi lagi makan tidak pernah berhenti makan terus sampai perutnya terisi Ya Jadi hubungannya dengan celengan adalah pada saat kita menabung kita tidak pernah berhenti menabung terus Wah keren Sampo penuh Oh ya ya Nah Terkait dengan celengan sebenarnya ada sesuatu yang perlu dirubah terkait celengan ini Apa tuh Pak Jadi untuk supaya kita tidak memiliki sifat-sifat sama dengan celengan atau celeng babi tadi Kita harus berubahnya dengan kata tabungan Tabungan Ya Jadi kalau misalkan bentuknya kuci Dinamakan sebagai tabungan kuci Tabungan kuci Di sekarang juga ada tabungan online tau Pak Bener Bahkan ada juga namanya piggy bank kalau di luar negeri ya Ada mana piggy bank Kalau di sekarang juga ada Pak Namanya alobe Alobe Bener sekali ya Alobe Kalau misalnya di TSM cuma 1 rupiah Oke Pak lanjut ada kemana ya Pak Ada kita punya juga keramik yang ditemukan dari dasel laut Oh oke Ayo Pak Kita cekidot Pak Tapi sebelah sana ya Wah 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 sebentar 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 Gak distrek Iya ini keren Kita punya salah satu apa namanya gebrakan-gebrakan yang memang bisa memberikan apa namanya harapan positif ya Memberikan harapan positif buat pengunjung Mereka datang di sejalan bisa mereka bersantuan dengan koleksi-koleksi yang sifatnya material, sipis-sip ya Mereka juga bisa meladarkan gitu Oh keren Ini ditampilkan dalam bentuknya Oh mantap 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 Yuk kita lanjut aja ya Yuk Iya Di ruang ini kita punya keramik ini keramik dari Jepang dari kota Arita sama Imari ini dari abad 18 Selain itu kita juga punya keramik yang fungsinya untuk memanaskan makanan Oh Jadi tidak menggunakan listrik Hanya menggunakan air panas Iya keramik dari belanda Keren banget Keren banget Hemat listrik ya Ini keramik dari keramik yang hanya memiliki satu motif warna Oh Itu warna hijau Dan keramik ini bisa dibilang sebagai keramik yang limited edition Karena memang khusus untuk diproduksi untuk kalangan orang-orang tertentu aja Keruarga royal ya Oh keren banget Itu warna yang cuma satu motif yang hanya menekar agam ya pak Iya bener Motif warna hijau atau warna hijau Keren Bagian sini bisa kita lihat Oh oke Ini keramik dari kapal karam Dari keramik dinasyiso Keren banget pak Oh Itu Berarti ini memang hasil dari penemuan yang sudah diagendakan atau memang bagaimana pak Jadi ini keramiknya di Hibaya di Sumang dari Beacuka ya tahun 2013 Dan keramik-keramik ini sebenarnya ditemukan di beberapa perairan atau laut Indonesia Terutama di Laut Bangkabritu, Laut Cirebon dan Laut Jawa Nah bisa kita lihat juga di pulau-pulau yang ada di Indonesia itu ada titik-titik merah itu penyebaran-penyebaran keramik yang ada di Indonesia Oh Jadi ini keramik-keramiknya ada yang titik-titik merah terus jadi satu di sini ya Ya ditemukan dari Laut Tapi yang paling banyak dari Laut Cirebon dan Laut Jawa Jadi mbak usia keramiknya ini sudah seribu tahun dari abad ke-10 Oh hidupnya belum mega Iya ya Ada juga kita punya bagian kanan kita punya ini ya Aksesoris pak Aksesoris berupa kalung dan juga biji kemiri ya Nah di sini ada disebut sebagai alat penggiling rempah-rempah Nah jadi setelah rempah-rempah didapat dari Indonesia itu digiling menggunakan alat ini Nah setelah halus baru disimpan di wadah, wadah cepuyang tadi Selain itu juga kita bagian sana punya namanya anak timbangan Oh Ada anak timbangan Nah karena memang zaman itu belum ada currency mata uang masih menggunakan sistem barter Barter ya pak ya Makanya keramik itu ditukar dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia Jadi pada saat barter misalkan 1 kg keramik misalkan dengan 1 kg rempah-rempah berupa lada Ditukar dengan cara ditimbang Nah misalkan ada kekurangan berapa ounce, 2 ounce itu mencari anak timbangan yang beratnya 2 ounce 1 ounce nya taruh di keramik, 1 ounce nya taruh di rempah-rempah Agak susah ya, kalau mau belanja kudu berat gitu ya Harus, karena memang di barter Papa mau tanya pak, kira-kira berapa banyak sih koleksi yang ada di sini? Baik terkait dengan hal itu ada yang lebih berkompeten yaitu Bu Intan atau Ba Intan Kita bisa pakai Ba Intan sekarang silahkan ya Yuk kita ikutin ya Oke mbak tadi kita udah jalan-jalan nih dari seni rupa dan seni keramik Udah dijelasin juga nih sama Pak Ahmad Tapi kita masih kepo nih, mungkin Sobat 7 juga masih ingin banyak tau tentang museum ini Aku pengen nanya dong mbak, kira-kira di sini koleksinya ada berapa sih? Betul, enak banget sih kelihatan Jadi koleksi di museum seni rupa dan keramik itu ada lebih dari 12.000 koleksi 12.000? Banyak! Banyak banget, sekitar 12.600 koleksi Nah ada koleksi lukisan, ada koleksi keramik, ada totem juga Nah lukisan juga ada yang dari skepsa, ada yang lukisan pakai cat niat dan lain sebagainya Jadi kita tuh banyak banget nih seni rupa dan keramiknya Terutama di bagian keramik ya Kita keramik itu lebih dari 10.000 koleksi Oh dari keramik aja ada 10.000 ya Betul, jadi lukisannya ada sekitar 400 lukisan yang berasal dari karyanya maestro-maestro seni rupa di Indonesia Wow, kalau boleh tau nih mbak Intan itu dari negara mana aja sih mbak? Nah kalau keramik sendiri itu tuh dari Nusantara sendiri ada keramik Majapahit Terus ada juga keramik dari Vietnam, dari Thailand, dari China, terus kemudian Eropa juga banyak Oh Eropa juga sampai sini ya mbak ya? Sampai sini, sampai sini Nah yang tadi aku bilang yang keramik, ada keramik kapal karam itu tuh sekitar lebih dari 10.000 keramik Betul, itu isinya keramik Cima Jadi memang Indonesia tuh dulu sebagai, perairannya nih sebagai lalu lintas perairan dan perdagangan di Asia, bahkan ke Eropa juga Nah mbak Intan, selain itu ada inovasi apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Museum Seni Rupa dan Keramik sampai saat ini? Inovasinya beberapa tahun terakhir ini ya, pertama kita sudah mengikuti perkembangan teknologi, ada QR Code untuk label informasi Betul, terus kita juga pernah coba pakai virtual reality Oh ya ya, mungkin saat pandemi ya mbak ya? Itu malah sebelum pandemi Oh sebelum pandemi juga udah ada? Iya, sebelum pandemi, jadi kita juga tahun 2019 tuh kita mengadakan tata pamernya tuh kita ubah semua Jadi kita bikin story line baru gitu, jadi di beberapa tahun kita akan ada mengubah tata pamer koleksi di kita Jadi pengunjung gak bosen nih Betul, betul Nah terus setelah itu, setelah tahun 2019 kan pandemi ya? Bener Itu memasuki kita nih, kita harus kreatif gimana ya? Membawa museum ke masyarakat, tapi tanpa mereka berkunjung Karena kan kita harus tutup ya waktu pandemi Nah itu juga kita udah aktif tuh di media sosial Terus kita adain virtual tour, virtual pameran tour juga gitu Jadi pokoknya mengikuti perkembangan jaman Terus yang terakhir kita mengikuti perkembangan immersive experience Apa tuh mbak? Jadi kayak merasakan lukisan Lukisan kemarin itu Esu Joyono, karyanya Esu Joyono yang kita tampilkan di immersive Itu pengunjung jadi merasakan si lukisan kita tuh berada di dalam lukisan itu Wow, itu gimana caranya mbak? Jadi pakai teknologi tadi ya, virtual reality Iya Dan kalau tadi sudah keliling, kita juga ada beberapa ruangan baru Ada ruang immersive Tadi ada lukisan Dewi yang salah satunya sudah menjadi cagar budaya tingkat daerah Itu ada kita jadiin immersive juga experience Ada di ruang koleksi lukisan Terus juga nanti akan kita buka ruang game interaktif Game interaktif tuh gimana? Jadi pengunjung bisa ngerasain nyusun puzzle hanya dengan tangannya gerak-gerak Keren banget, kayak gini-gini keren banget Kayak nonton film-film itu ya, agent-agent gitu Iya, 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 betul Tinggi ya teknologinya ya Betul Ngomongin tentang pengunjung nih, untuk museum seni rupa dan kerambik ini gimana sih biar narik anak muda biar datang kesini? Nah, itu setelah pandemi nih Setelah pandemi, kita udah mulai lagi kan harus gimana ya, caranya anak muda bisa datang Bener Tadi yang pertama pas pandemi udah pake media sosial, kita mulai tuh aktif ikut media sosial yang lagi tren kayak misalkan di platform tiktok gitu-gitu kita buat tiktoknya Terus kemudian setelah pandemi, kita bikin kayak ala-ala konten yang museum dead gitu gitu Aduh aku mau, tapi gak ada Aku pasang aja, gak ada ritu Iya, kayak konten-konten, apa namanya, kemudian ada pameran juga ya, kita ada pameran temporer kerjasama, kolaborasi dengan seniman-seniman muda Aku juga mau kasih tau, kita juga selain pameran, kita juga meminjamkan koleksi kita untuk dipamerkan di musim lain seperti Iya, kayak terakhir itu ada sekitar 14 koleksi lukisan sketsa yang ngantung, kemudian ada juga lukisan Henra Gunawan yang kita pinjamkan dan kita pamerkan di Belanda Keren banget Udah nyampe sana ya? Udah nyampe sana ya? Udah nyampe sana aja belum ya? Keren banget, nah kalo misalnya mau update-update nih info-info terkini mengenai museum seni rupa dan keramik bisa kemana sih mbak? Kita paling aktif sebenernya di instagram, kalo di instagram ada di at museum underscore seni jkt Nah itu di follow, nanti disitu ada di bio kita ada link trinya Karena unit pengelolaan museum seni membawahi tiga museum, ada museum tekstil, museum seni rupa dan keramik, dan museum wayang Itu bisa di follow semuanya Oh mantep banget ya Kalo gak salah disini kita bisa bikin yang poteri itu ya? Iya betul, itu salah satu yang menarik anak muda datang kesini yang tiba-tiba viral, boom kita juga kaget ya Nanti kalo mau kita bisa men-show Mau mbak? Mau gak? Langsung aja kali ya? Let's go Ok deh let's go Hai sobat tujuh, sekarang aku dan Hana lagi mau buat gerabah atau yang biasa kita sebut apa? Poteri Pasti gak sabar kan mau tau nih aktifitas kita, nah udah ada nih yang mau bantuin kita, halo mas Halo mas Nah gimana nih? Pake kiri di atas Kiri di atas Satu di atas nih Oh Nah terus kamu turun ke depan empat kali Satu, dua, tiga, empat Nah itu kamu ketuk-ketuk dulu Kok ame-ame Kok ame-ame Ini gunanya bisa memadatkan Ini sampai padatnya seberapa ya pak ya? Baik saya lihat dulu ya, tangannya di atas Oke Hands up Nah udah seperti ini, ini udah padat nih Supaya nanti udah teringat tidak letak Oke Nah selanjutnya tangannya dibasai Tata, bisa ngasih lo? Aduh gak bisa, aku butuh masknya Aduh aku mau benjol Benjol sama lain Hahaha Susah coy Aduh liat Ami gue Gusah Gusah Ini aku tekniknya gak tau sih ini Uh, liat tuh bolongan aku udah Mana pak bolongannya Kok bolongan gue gak berkembang ya? Gusah Gusah Sekali lagi Gusah 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 Wah Akhirnya jadi juga Grabah Love Allah Hanah Yeayy Yeayy Ini Kalau aku Piring ramen Alat Tata Eh Tata gue udah jadi Gusah 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 Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo Sampai jumpa di episode selanjutnya